dan Bapak Ibu tahu rasanya enggak ibadah saya baru merasakan Bapak Ibu saya inget Bu Efraim kalau aduh lama enggak ketemu ya enggak rasanya kok lama seperti itu kok rasanya ada yang kurang ternyata itu rasanya saya rasakan juga akhirnya saya rasakan juga saudara ketika di Selawi itu apa ya kami nggak ibadah kami melayani keluarga seperti itu ada ya sesuatu yang kurang dan itu pun datang terlambat itu rasanya hati pun kurang pulas seperti itu Bapak Ibu jadi ketika minggu berikutnya kita datang secara setia saya datang itu ada untuk mengangkat kembali itu berat berat buat saya secara khususnya entah Pak Pontas Ola saya enggak tahu ya karena yang ikut sama-sama kan kami ini kan soal bertiga ini rasanya berat nah hari Jumat kemarin bagi yang hadir hari Jumat doa mbak Im merasakan tentunya Mbak Im dikasih gitar sama Ola berhenti itu konek langsung ya terima kasih mbak Im ya saya tahu Mbak Im itu capek karena PKL jadi menyadari telat itu saya sadar dia sudah PKL enggak bisa melanggar PKL mungkin nilainya bisa jelek gitu ya gulang duluan jadi hari Jumat kemarin itu yang saya rasakan itu seperti minum orang haus minum hanya segelas tuh rasanya maksus di tenggorokan jadi saya ada kelegaan hari Jumat kemarin waktu doa ada kelegaan setelah sekian minggu rasanya ada sesuatu yang kurang tapi ketika kemarin hari Jumat itu saya itu apa ya haus akan Tuhan haus akan hadirat Tuhan jadi saya merasakan kelegaan saat pulang hari Jumat saya merasakan kelegaan Bapak Ibu kenapa kok hari Jumat itu baru saya rasakan nah itu menjadi pertanyaan buat saya juga karena saya pikir-pikir kenapa saya baru hari Jumat itu saya merasakan hati Tuhan yang melegakan buat saya secara khususnya entah yang sekitar saya yang hadir entah Pak Im Bupu Efraim atau yang lainnya yang hadir saya enggak tahu apa yang dirasakan tapi hari itu saya merasakan puas suatu kelegaan di hati saya secara khususnya ternyata saya itu hari Jumat seperti itu karena saya benar-benar mencari saya cari hadirat Tuhan itu padahal Tuhan hadir kan maha hadir ya Tuhan itu Tuhan maha hadir Bapak Ibu Saudara tapi hari Jumat itu saya mencari saya cari hadirat Tuhan saya minta minta hadirat Tuhan padahal Tuhan maha hadir sebenarnya saya mencari saya mau mau untuk datang mau untuk mendekati Tuhan mau untuk mendekati hadirat Tuhan jadi hadirat Tuhan itu sebenarnya maha hadir ada di mana-mana tapi kalau kita tidak mencari kita pasif ya lewat begitu saja nggak merasakan seperti halnya kita mau apa nyegat nyetok angkot kalau kita nggak cari dia akan lewat begitu aja lewat lewat aja angkot itu tapi kalau kita cari kita ayung apa acungkan tangan nyetoknya pasti benar-benar itulah saudara memang ternyata hal yang terpenting itu tinggal di dalam hadirat Tuhan Amen itu hal yang terpenting tinggal di dalam hadirat Tuhan apalagi anak yang muda ini tinggal di dalam hadirat Tuhan itu hal yang terpenting seperti apa dirat Tuhan ya seperti di dalam ibadah jadi ibadah itu termasuk hal yang terpenting dalam kehidupan kita kenapa waktu ibadah ya itu waktunya Tuhan Tuhan minta waktu sama kita saat ibadah Tuhan minta waktunya kita waktu kita kan kita pakai untuk bekerja kita pakai untuk sekolah kita pakai untuk aktivitas yang lain kita pakai waktu untuk yang mungkin nonton TV pegang HP waktu kita banyak untuk itu tapi Tuhan minta waktu saat ibadah ternyata itu hal yang terpenting jadi Bapak Ibu Saudara kenapa itu menjadi penting dalam hidupan kita nah ini pertanyaannya yang harus kita jawab dan inilah firman Tuhan kenapa hal hal itu menjadi penting dalam hidupan kita yang pertama itu adalah kebutuhan kita Amen Hal terpenting tinggal di dalam hadirat Tuhan itu apa karena itu adalah kebutuhan kita yang pertama kita buka di dalam Yesaya 55 ayatnya yang keenam Yesaya 55 ayatnya yang keenam bisa minta tolong Mas Randi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara Ya Apakah Yesaya 55 ayatnya yang keenam hidup Hidup Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui berserulah kepadanya selama ia dekat Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Amin Ini ayat hafal lah mungkin semuanya hafal Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berserulah kepadanya selama ia dekat Nah kita ulas ayat ini Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Nah apa artinya itu Nah ini kalimat yang pertama ya Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui Artinya itu kita yang butuh Tuhan Bukan Tuhan yang butuh kita Amin Jadi kita mencari Tuhan Selama ia berkenan untuk ditemui Itu artinya gini berkenan itu Misalnya kita bertamu ke rumahnya Pak Jowapon Kita ke Pak Jowapon Kalau Pak Jowapon tidak berkenan kepada kita Pak Jowapon tidak akan membuka pintunya Betul? Kalau saya bertamu malam-malam ke rumahnya Bu Efraim Tidak berkenan itu malam-malam Karena waktunya besok pagi-pagi buta harus bekerja Bisa Bu Efraim itu tidak berkenan untuk menemui kita Dia tidak akan buka pintu Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui Ini mumpung Tuhan mau ditemui Ayo kita cari Tuhan Mumpung Tuhan mau ketemu sama Mas Adit Mas Adit harus menghampiri Tuhan Amen Ini selama ia berkenan untuk ditemui Itu kalimat yang pertama Ayat ini kalimat yang kedua mengatakan Berseru Nah berserulah kepadanya selama ia Coba bayangkan Kalau kita cerna berseru kepadanya Kalau ia dekat Dekat kok malah disuruh berseru Emangnya Tuhan Tuli Dekat kok malah teriak-teriak Yang jauh harusnya diteriak Tuhan Tuhan tolong aku Ini dekat Kenapa kita disuruh berseru Coba dipikir Kira-kira kenapa Kenapa Gil Dekat kok malah kita disuruh teriak-teriak Berseru sama Tuhan Kira-kira kenapa Gil Yang dekat aja belum tentu Oh yang dekat aja belum tentu Bisa dengar Menurut Efraim Kenapa dekat kok malah disuruh Kita disuruh berseru Tuhan ini dekat Kita malah disuruh berseru Berserulah kepadanya selama ia dekat Saya membayangkan saya Duduk dekat Pak Pontas Suara saya kenceng Pasti Pak Pontas Belanggan suaramu Nah apalagi kalau habis makan Karena dekat Marah kan Dekat gak usah pakai teriak-teriak Lu dia saja Tapi film ini mengatakan Berserulah kepadanya Selama ia dekat Itu artinya Kita sedang mencari Perhatian Tuhan Tuhan ini ngurusi banyak orang Ini loh Di dunia ini ada berapa manusia Oh ini banyak loh Bayangkan Efraim berdoa Minta Tuhan Cita-citaku jadi TNI Adit Tuhan aku ingin terkenal Jadi penyanyi Belum lagi akir Belum lagi mbak juapun Ini banyak ini baru di gereja ini aja Sudah berapa Ini banyak ini orang yang berseru Kita harus cari perhatian Tuhan Tuhan itu belum perhatikan banyak orang Ini artinya kita harus cari perhatian Tuhan Supaya mata Tuhan tertuju sama kita Amen Amen Supaya mata Tuhan ini tertuju Nah Efraim Ini tulang ngurusi banyak orang Ya kan Sudah jadi pengurus BKSG Jadi BPP Kamu harus bisa cari perhatian Tuhan Caranya gimana Caranya gimana Cari perhatiannya Kamu kita disini Main ngutip disini Senang hatinya ini Senang Beneran ini Ini gak bohong Ini beneran Melihat anak-anak muda Aja pelayanan disini Tak pontas saja senang Apalagi Tuhan Jadi mata Tuhan itu akan tertuju Wih Agil Kemalus gua nih Meskipun cuma Pak Ecek-Ecek Nanti di gereja ada bus Amen Amen Ini nganggur nih Ini gak ada gitar nih Gitarnya dipegang ini Nanti di gereja ada gitar listrik Ada bus Bus listrik Bukan bus petap loh ya Ada tram Listrik Maaf Belinya listrik ya bang Ya langsung nanti gini Bapak ya bang Nanti aku ingat diajar ya bang Ini kalau anak-anak muda bersatu Ini udah lengkap loh Meskipun kita kecil Pemain musiknya lengkap Itu menjadi perhatian Mata Tuhan tertuju sama Amen Itu suatu luar hal Hal yang biasa Makanya firman ini Berserulah kepadanya Selama ia Tapi jangan caper Tuhan juga gak mau yang cabar Tapi kita harus menarik perhatian Amen Itu hal yang terpenting Di dalam hadirat Tuhan Merupakan kebutuhan kita Yang kedua Mengapa Itu jadi hal yang terpenting Karena hadirat Tuhan itu juga Tujuan hidup kita Amen Kenapa kau tujuan tadi Baju akun itu di Mobil itu sempat Ngomong Masa mudanya Jadi terpilih Bapak Ibu Pak Pak Jopon tadi itu bercerita Sebenarnya cacatnya Mbak Jopon bukan dari kecil ya Mbak Kuliah semester 4 Bayangkan lagi Kuliah di Pakultas Hukum Di Uner Universitas Air Langga Negeri Surabaya Semester 4 Sakit Puji Tuhan Mbak Jopon merasakan Saya dipilih untuk Tuhan Kalau gak sakit Mungkin Bukan menjadi orang terpilih ya Mbak Macara Senyum Mbak Jopon Senyum Mbak Jopon Kita buka Yohanes 15 Ayatnya yang ke-16 Yohanes 15 Ayatnya yang ke-16 Mas Adin ada Alkitabnya Yohanes Alkitab Gak apa-apa Yohanes 15 Ayatnya yang ke-16 Ketemu Mas Adin Ini Pak tolong dibacakan Ayat 16 Ayat 16 Yohanes 15 Ayat 16 Yohanes 15 Ayat 16 Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah Menetapkan kamu Supaya kamu berbeda Menghasilkan buah Dan buahmu Itu tetap Supaya Apa yang kamu minta Kepada Bapak Dalam namaku Diberikannya kepadamu Amen Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih Amen Jadi kita Dipilih oleh Tuhan Luar biasa gak Kalau yang kedua Saya singkat Itu udah jelas ya Yang ketiga Mengapa Hadirat Tuhan itu Sangat penting Dalam kehidupan kita Mengapa Ibadah itu Suatu yang Terpenting Dalam kehidupan kita Mengapa Waktu Tuhan itu Terpenting Buat kita Yang ketiga Karena Itu merupakan Bagian dari Keselamatan kita Keselamatan Tidak hanya Berhenti Kita saat Percaya Yesus Mati di kayu salib Untuk menyelamatkan kita Dan setiap Setiap bulan Kita perjamuan Bukan berarti Cukup disitu Kita selamat Tapi keselamatan itu Harus dikerjakan Amen Keselamatan itu Harus dikerjakan Nah Pertanyaan saya Ini agak Agak Melenceng Dari Keselamatan Pertanyaan saya Kira-kira Apakah Tuhan Pernah menyesal Dengan manusia Apakah Tuhan Pernah gak Menyesal Menciptakan Manusia Pernah Pernah Ingat Kejadian 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 6 itu Kejadian 6 Kejadian 6 Ayatnya Yang ke-6 Saya bacakan Firman Tuhan Mengatakan Maka Menyesal Tuhan Bahwa Ia telah Menjadikan Manusia Di bumi Dan hal Itu Memilukan Hatinya Coba Kalau Kata Manusia Kita ganti Pakai Nama Kita Misalnya Kita ganti Nama Yogi Maka Menyesala Tuhan Bahwa Ia telah Menjadikan Yogi Di bumi Ini Hal itu Memilukan Hatinya Coba Ganti Kata Andi Maka Menyesala Tuhan Bahwa Ia telah Menjadikan Andi Di bumi Bayangkan Kalau Manusia Itu Diganti Nama Kita Bayangkan Bapak Apa Rencana Tuhan Saat itu Ketika Menyesal Memusnahkan Membinasakan Dihabiskan Dilibas Kalau Tuhan Disitu Sodom Dan Gomorrah Kota Ini Itu Humbu Seksual Terus Lesbi Bencong Pokoknya Dosa-dosa Moral Disitu Semuanya Ada Disitu Dan Itu Sangat Menyakiti Hati Tuhan Tuhan Menyesal Tuhan Pengen Mengusnahkan Seluruh Sodom Gomorrah Dengan Dibakar Habis Bapak Ibu Banyak Hal Sebenarnya Kita Mengecewakan Hati Tuhan Benar Banyak Dan Sering Kita Membuat Hati Tuhan Itu Menyesal Sering Kadang Diingatkan Bapak Kembala Ayo Ibadah Kenapa Kemarin Tidak Datang Sebelum Bapak Kembala Menanyakan Atau Ibu Kembala Menanyakan Saya Harus Mempersiapkan 100 Jawaban Biasanya Seperti Bertopat 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 Kalau itu Bapak Ibu Jadi Sebenarnya Kenapa Saya Pengen Bukan Hanya Saya Yang Merasakan Hadirat Tuhan Bukan Hanya Bapak Kembala Yang Merasakan Cinta Kasih Tuhan Saya Ingin Kita Semuanya Hidup Tanpa Kekuat Hidup Tanpa Tekanan Hidup Tanpa Bayangan Masa Lalu Yang buruk Saya Rindu Saat Kita Tinggal Di Dalam Hadirat Tuhan Kita Punya Jaminan Dalam Hidupan Tuhan Amen Kita Merasakan Suatu Kelegaan Kekuatan Mungkin Ini Tadi Pak Pasar Ibu Berencana Tidak Datang Karena Sakit Gak Enak Badan Ya Pak Tapi Ada Perkataan Kalimatnya Ya Memberkati Saya Siapa Tahu Saya Datang Pulang Semua Dalam Hati Saya Amen Saya Enggak Keras Dalam Hati Saya Saya Ucapkan Amen Karena Apa Itu Memberkati Saya Tanpa Pak Pasar Ibis Adari Itu Memberkati Saya Bapak Ibu Apa yang Dilakukan Bapak Ibu Ketika Menyenangkan Hati Tuhan Sebenarnya Itu Memberkati Saya Secara Pribadi Tahu Tahu Tapi Saya Terberkati Amen Amen Amin Amin Puji Nama Tuhan Nah Ini Cerita Kesembuhan Juga Saya Mau Kesaksian Ini Ini Kesaksian Sudah Didengar Pak Suwapon Dan Mbak Leah Kemaret Saya Mau Bercerita Kesaksian Hampir Seperti Pak Jawa Di suatu hari Ada Bapak-bapak Yang ada di dalam kereta Kereta itu kan banyak gerbong Dia sedang berdiri di gerbong itu Bapak-bapak ini gak ada tempat duduk Mungkin ini video yang saya lihat ini Gerbong yang lama Seperti kereta zaman dulu kan Gak ada tempat duduk Nah di sebelah bapak-bapak ini Ada seorang ibu duduk dengan anaknya Mungkin anaknya seusia yesgi Kurang besar sedikit Nah bapak-bapak ini Berseru Teriak-teriak Bertobatlah Tuhan segera datang Bertobatlah Tuhan segera datang Bayangkan di kereta itu agamanya Bukan hanya orang Kristen Tapi banyak orang disitu Mungkin ada yang ateis Mungkin ada yang Mungkin ada yang Entah gak pernah bergereta atau apa Bertobatlah Tuhan segera datang Nah ketika Seperti itu Teriak-teriak Satu gerbong ini terganggu Termasuk ibu yang paling dekat Di sebelahnya Ibu dekat sebelahnya Dia tidak bisa istirahat Dia tidak bisa duduk tenang Dia bilang Pak bisa diem gak pak mulutnya Bisa gak Gak usah teriak-teriak Apa bapak pindah gerbong sana Jangan disini Kami semua terganggu Saya terganggu Bapak terlalu keras Telinga saya sakit Orang itu tetap Bertobatlah Tuhan segera datang Seperti dia teriak-teriak Seperti itu Ibu ini semakin marah Ketika ibu ini marah Anak ini langsung ngomong Mah Orang ini diutus Tuhan Ibu ini tiba-tiba menangis Ya Maaf pak Maaf pak Maaf pak Maaf Sambil menangis Maaf pak Bapak-bapak ini yang teriak-teriak Kaget Saya yang salah Saya teriak-teriak Kok ibu nangis Kenapa ibu nangis Dia jawab Anak saya yang pisu Bisa bicara Luar biasa Video ini saya lihat Ketika hari Jumat pagi kemarin Dan itu Yang terus Bapak ini Saya yang Yang saya lihat Bukan musisat Anak ini bicara Tapi Semangat bapak-bapak ini Mengatakan bahwa Tuhan segera datang Bahwa waktu Tuhan itu Sudah dikat Dan dia tidak Peduli semua orang Mau mencela dia Dia mau mengatakan Waktu Tuhan memang Sampai Buktinya apa Meskipun Bukan kehadiran orang Kedalam beja Tapi anak ini bisa Bicara Anak yang pisu Bisa bicara Membuktikan bahwa Orang ini benar-benar Dibutus Tuhan Kata Tuhan Tuhan segera datang Dan sepanjang hari Jumat itu Saya terbayang itu Makanya hari Jumat itu Saya melu Saya Hadirat Tuhan sudah hadir Sejak pagi setelah saya Melihat itu Jadi sepanjang hari Jumat Hingga malam hari Jumat Saya duduk disini Itu saya merasakan Hadirat Tuhan Memang waktu Tuhan itu Saya nampil Amin Waktu Tuhan sangat penting Ilustrasi yang kedua Anak sekolah Anak sekolah yang pertama Dia datang ke sekolah Dia berpikir itu Hanya kuat sifat Dia berpikir itu Rutinitas Karena saya disekolahkan Oleh orang tua Tapi anak yang kedua Ketika dia datang Ke sekolah Apa yang dia rasakan Tidak sama dengan Anak yang pertama Dia merasakan bahwa Dia sekolah Karena dia butuh sekolah Dia butuh pintar Dia butuh bekal Untuk suatu saat Dia dewasa Begitu juga dengan kita Saat kita hadir Ketempat ini Apakah hanya rutinitas Apakah kita hanya Kewajiban Sebagai orang Kristen Datang ke tempat ini Apakah kita hanya Takut sama Pak Pontas Didatangi kunjungan Kalau kita gak Hadir hari Minggu Atau kita seperti Anak yang kedua Karena kebutuhan kita Karena kita butuh Sama Tuhan Kita butuh Hadirat Tuhan Makanya kita hadir Tempat ini Amen Bukan hanya Untuk saudara saja Tapi untuk saya Bapaknya Untuk saya juga Saya Harus menanamkan Di hidup saya Bahwa saya butuh Tuhan Bukan Tuhan yang butuh saya Tuhan tanpa saya Dia tetap Tuhan Tapi saya tanpa Tuhan Tidak ada apa-apa Tuhan tanpa saudara Dia tetap Tuhan Tapi saudara tanpa Tuhan Habis saudara Dukakan dulu Amen Mari saudara kita koreksi Hati kita kalah hari ini Kita renungkan Firman Tuhan Jangan sia-siakan Pengorbanan Tuhan Dikai saling Dia mati untuk kita Mari kita kerjakan Keselamatan kita Apa tugas kita Kita ikut Tuhan Mari kita dekati Tuhan Kita naikkan kejian Malam hari ini Kita merenungkan Firman Tuhan Bersama-sama Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Amin 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 Ku menerang kejahatan waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Aku Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Aku Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Aku Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Aku Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Aku Tuhan, pasti yang terbaik. Aku Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Aku Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Aku Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Aku Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Aku Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Aku Tuhan, pasti yang terbaik, malam barangku dari bergenci, lewati doa, ku tenang percaya. Alhamdulillah Kau tak berjalan Semudah di keberdiri Lewat di coba Kau tetap Percaya Bapak Tuhan Pasti aku Bapak Tuhan Pasti aku terpaling Bapak Tuhan Pasti aku Bapak Tuhan Pasti aku Butiwords Pasti yang Men Karim Alhamdulillah Alhamdulillah Jbal selamat menikmati 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 Selalu ada gairah Selalu ada Sokat cinta Sumber itu ada Di dalam hadiratnya Disediakan bagi kita Disediakan bagi kita Tidak kekurangan Kita tidak kekurangan itu Itu ada di dalam hadirat Kita hanya perlu Masuk Dan terus tinggal Tinggal di dalam hadiratnya Terima kasih untuk hadirat Terima kasih buat firman Kami betul-betul dibebaskan malam ini Terima kasih roh kudus Terima kasih Oh terima kasih Terima kasih Tuhan Mempuji engkau kekauan selama-lamanya Kami buka hati Kami masuk dalam perjauhan kudus Malam ini Kami berbagian di dalam tubuh dan dairatnya Kita naikkan pujian salingnya salingnya selama-lamanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan menikmati Selamat 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 menikmati